Selain La News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo turut berduka mendalam atas meninggalnya Haringgas. Sirilah salah seorang supporter Persija Jakarta akibat dikeroyok sejumlah oknum bobotoh. Presiden meminta aksi brutal seperti ini tidak terulang lagi. Presiden meminta agar semangat olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas tidak dinodai dengan aksi fanatisme yang kebablasan. Atas kejadian ini, Presiden menyatakan telah meminta Kemenpora, PSSI, dan pihak supporter untuk duduk bersama mencari solusi atas permasalahan ini. Presiden menginginkan agar aksi serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Sebelumnya, Herlangga Sirilah menjadi korban ke-16 aksi brutal supporter dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Saya menyampaikan buka cerita yang mendalam atas meninggalnya sporter Haringgas. Dan ini sudah jumlah yang sangat banyak, 16 itu jumlah yang sangat banyak. Jangan sampai fanatisme yang berlebihan menjadi kebablasan sehingga terjadinya perkelan-perkelan seperti itu harus sudah di-stop. Karena olahraga itu menjunjung sportivitas dan sudah minta agar Kemenpora, PSSI, dan kelompok-kelompok supporter bisa duduk bersama untuk mengatasi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ini sudah bolak-balik, ada lagi bolak-balik, ada lagi pasti harus ada sebuah komitmen bersama-sama agar kejadian itu tidak berulang. Ya kalau ada sanksi lebih baik, tapi juga sanksi pun juga tidak menjamin. Pemirsa nantikan news update berikutnya satu jam mendatang dan sesaat lagi anda dapat kembali menyaksikan program Prime Time. Terima kasih telah menonton!